Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya Bertemu lagi dengan saya Ibu Pariani SPD Dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 7 Selamat menyaksikan video berikut itu Materi yang akan kita bahas adalah Menyatakan bensaran dengan bentuk arjabat Tonton video berikut ini sampai dengan selesai Karena ada tugas kalian di halaman 68 Tentang menyatakan bensaran dalam bentuk arjabat Contoh dari menyatakan bensaran dengan bentuk arjabat Nah, kalian pasti ingat tentang pelajaran kecepatan di pelajaran fisika Nah, jadi kita kaitkan ke pelajaran matematika Bagaimana bentuk arjabatnya? Kita lihat di sini Contoh pertama Berapa jarak yang ditempu Jika melakukan perjalanan selama 2 jam Dengan kecepatan 80 km per jam Yang kedua Berapa jarak yang ditempu Jika waktu tempunya A jam Nah, kita ulang kembali Misalkan Rumus dari kecepatan adalah V sama dengan S per T Nah, kalau untuk lebih mudahnya Kita buat seperti ini Misalkan di sini adalah S T kali T Nah, di mana S adalah jarak T adalah waktu Dan P adalah kecepatan Nah, kembali ke soal pertama Pada soal pertama di sini Diketahui Jaraknya adalah Kecepatannya adalah 80 km per jam Kemudian P-nya adalah 2 jam Yang ditanya adalah jaraknya Nah, dari rumus yang di atas ini Jika yang ditanya adalah S Maka rumusnya menjadi S sama dengan P dikali T Nah, maka 80 km per jam Dikali T-nya adalah 2 jam Jadi, jamnya di sini bisa kita sederhanakan Tinggal Dan tinggal 80 kali 2 adalah 160 km Nah, untuk contoh yang kedua Nah, pada contoh kedua di sini Berapa jarak yang ditempuh Jika waktu tempuhnya A jam Dengan kecepatan adalah 80 km per jam Nah, jadi diketahui P sama dengan 80 km per jam Kemudian Kemudian T-nya adalah A jam Yang ditanya adalah jarak Jika waktu yang ditempuh adalah A jam Jadi di sini Sama seperti rumus tadi Kalau ditanya S adalah B kali T Nah, jadi B-nya adalah 80 km per jam Di mana T-nya adalah A jam Ini sama Jadi, hasilnya adalah 80 km Nah, kebikinlah untuk contoh 1 dan 2 Oke, contoh kedua di sini Aruni berjalan 1.500 meter Dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit Berapa jarak aruni ke sekolah setelah almenit berangkat dari rumah Nah, perlu diingat di sini Bahwa jarak antara aruni ke sekolah adalah Selisih antara jarak rumah ke sekolah Dengan jarak yang ditempuh aruni Nah, dan diketahui Jarak dari rumah ke sekolah Saya misalkan di sini adalah S total Yaitu 1.500 meter Kemudian dari soal Diketahui bahwa kecepatan aruni Yaitu PA sama dengan 70 meter per menit Berapakah jarak aruni setelah almenit berangkat dari rumah Jadi, misalkan di sini adalah T aruni adalah almenit Nah, dari rumus awal Dari contoh 1 dan 2 Sebelumnya Bahwa untuk menentukan jarak Seperti ini Jadi, jika ditanya adalah jarak Maka Jarak aruni Sama dengan P dikali T Dimana Jaraknya adalah 70 meter per menit Dikali A menit Sehingga hasilnya Menjadi 70 A meter Nah Dari catatan tadi Bahwa Jarak antara aruni ke sekolah adalah Selisih antara jarak rumah ke sekolah Dengan jarak yang ditempu aruni Maka Di sini 1.500 meter Dikurang 70 A meter Nah, kalau misalkan kita buat dalam bentuk garis bilangan Ini misalkan adalah jaraknya 1.500 meter Kemudian Misalkan di sini Adalah 70 A meter Ini jarak rumah aruni Kemudian Di sini Adalah Sekolah Nah, jadi dalam bentuk garis Bilangan seperti ini Nah, demikian Menyatakan Besaran dengan bentuk aljabar Mudah-mudahan Kalian bisa menyelesaikan Latihan yang ada Di halaman 68 Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati